Kita kadang-kadang begini, aduh enak ya hidup di zaman sahabat, ya bisa iman sama Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa itu, bisa ini. Mungkin ada yang iri, ya. Waduh enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah, mungkin bisa ketemu Rasulullah, bisa apa. Mungkin kita mengatakan demikian bunda. Tapi percaya atau tidak bunda ayah anda, ternyata sahabat juga kagum dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini. Kenapa coba bunda? Ada hadis yang ini saya sampaikan, iya cukup panjang namun saya kutip dengan mudahnya agar difahaminya. Rasulullah bertanya dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, Men a'jabun nasi imanan, iya. Dalam beriwayat, Men a'jabun makhluku imanan, dengan mengatakan, siapa yang paling luar biasa imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Begitu ya, pertanyaan Rasulullah. Di depan para sahabat, ayo, siapa yang paling dahsyat imannya? Tiba-tiba para sahabat menjawab dengan mengatakan, oh, yang paling dahsyat imannya itu adalah malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak perembar buat dosa, dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat. Pasti yang paling dahsyat imannya itu, yang paling kuat imannya, yang paling hebat imannya itu adalah siapa? Malaikat. Rasulullah mengatakan, bukan. Iya. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Orang malaikat mah, besuruh Allah, dan malaikat mah bersama Allah, dan malaikat itu dekat dengan Allah, mustahil kalau malaikat tidak beriman. Lalu Umar bin Khattab menjawab, oh, kalau gitu, yang paling hebat imannya adalah para rasul, para nabi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bukan. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang nabi atau rasul tidak beriman? Orang wahyu turun kepadanya, mustahil tidak beriman. Lalu mengatakan, sahabat lain mengatakan, oh, kalau gitu para sahabat. Ini kita semuanya nih, para sahabat yang paling hebat imannya. Rasulullah menjawab, mengatakan, juga bukan. Kenapa? Karena kalian ini mana mungkin tidak beriman. Melihat saya, melihat saya, jumpa dengan saya, kata Rasulullah. Iya. Lalu mengatakan para sahabat, terus siapa yang paling hebat imannya? Rasulullah menjawab, mengatakan, mereka adalah yang hidup setelah aku, tapi dapat mencintaiku dengan keimanan yang sungguhnya kepada Allah. Itulah yang paling hebat imannya. Maksudnya siapa? Kita diinginkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Kita, yang paling dahsyat imannya, hidup setelah aku. Tidak jumpa dengan aku, tapi sanggup mencintaiku. Itu adalah orang yang paling hebat imannya. Subhanallah. Berarti, zaman sekarang ini, fitnahnya, ujiannya beda dengan zaman dulu Bunda Ayana. Beda dengan zaman dulu. Jangankan zaman Rasulullah dulu, zaman kita kecil aja. Fitnahnya, ujiannya beda dengan anak-anak sekarang. Saya masih ingat, ujian saya dulu nih, lagi SD, lagi mesantren. Ujian saya dulu tuh cuma dua. Satu, pengen main. Main aja. Mainnya apa, di kali, renang gitu ya. Mainnya itu adalah apa, cari naik-naik, apa namanya, pohon buat nyari burung-burung kecil gitu. Pokoknya segala macam, main segala macam aja. Itu ujian pertama. Ujian keduanya apa? Ujian keduanya cuma satu. Maksud saya, ada dua. Satu adalah main. Yang kedua apa? Yang kedua cuma TVRI doang. TVRI. Yang ditunggu itu film Rumah Masa Depan, Rumpun Bambu, apa ya gitu ya. Terus apa lagi? Film Si Unyil, Pas Gordon, Fiskos. Itu dulu tuh. Filmnya itu aja yang dicari. Ditungguin itu apa-apa. Pokoknya Aneka Ria Sapari, itu dulu tuh. Ibu, zaman Aneka Ria Sapari? Masya Allah. Bapak juga ingat. Dulu itu, itu aja dulu tuh. Sekarang anak kita, punten anak kita. Apa? Apa? TV, stesen ada berapa stesen? Oh, belum pakai parabola. Wala. Belum Youtube. Bebas kemana-mana Youtube itu. Nggak bisa apa? Nggak bisa dibendung lagi. Cari apa ketemu? Cari apa ketemu Youtube itu? Subhanallah. Maka punten usihikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan kepada Bunda Ayahanda. Zaman sekarang ini kalau kita memperkuat imannya. Masya Allah. Tidak sama dengan zaman-zaman dulu bagaimana. Karena, kuntan, fitnahnya tuh dahsyat sekali. Fitnahnya dahsyat sekali. Iya. Fitnahnya dahsyat sekali. Ini beda tipis ini untuk handphone yang kita pegang aja. Mau melakukan kebaikan bisa. Mau melakukan keburukan pun bisa. Bisa semuanya. Bisa melakukan maksiat di sini bisa. Iya. Bisa. Makanya kata-kata yang indah dalam Al-Quran mengatakan, Wala takrobuzina. Gitu kan? Wala takrobuzina. Dahsyat itu jangan pernah mendekati apa-apa yang menjadikan engkau bisa berbuat zina. Berapa banyak gara-gara handphone ini jadi berbuat zina. Berapa banyak? Berapa banyak? Iya. Makanya kalau seandainya handphone ini malah membuat zina, udah dibuang aja. Kenapa? Wala takrobuzina. Iya. Dulu itu, waduh. Coba bagaimana? Sekarang maksiat bisa melakukan dengan handphone. Maksiat bisa melakukan transaksi yang haram. Kenapa? Gara-gara handphone ini. Maka usuhikum wa iya ya nafsi kita. Wallah berat zaman sekarang dalam masalah fitnah. Kalau kita tidak kuat benar-benar iman kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV